Terima kasih telah menonton. 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 dan segala macam sama mungkin kan sebenarnya gue enggak gitu banget sih tapi emang sih banyak orang-orang yang enggak sekolah tau-tau sukses gitu cuman kan hanya beberapa ya nah sebelum kayak sekarang nih kerjanya apa tuh pas berhenti sekolah kerjanya ngapain jadi waktu SMP SMP kelas 7 kan masih belajar nah pas kelas 8 udah bisa saldo tuh nah itu dapet kayak kerjaan jadi pemain bareng saya gitu tapi bareng saya bukan yang kayak Cina gitu yang dangdut gitu loh yang ada buruknya bukan yang gini-gini yang di acara pernikahan kayak gitu di acara pernikahan sunatan nah jobnya masih kayak gitu lah jarang-jarang gitu dan dulu harusnya bayarannya dulu sih gak mahal ya kayak gitu-gitu ya ya sehari lah dari jam 9 sampai sore 50 ribuan loh nah sekarang kalau ada acara berapa pendapatan lo? wah sekarang sombong aja gak apa-apa kita kerja keras memang untuk disombongkan kok enggak ceritain aja kalau sekarang penghasilannya sebenarnya bukan dari satu kalau menurut gue ya oke dari sosmednya atau dari apa gitu tapi berapa sih? tapi berapa sih? berapa sih? kalau boleh kita tahu? ya dari beberapa sosial media aplikasi gitu ya kalau disatuin sebulan nyampelah 10 ke atas wih keren eh katanya bintang nih dulu orang tuanya ini ya berpisah gitu ya bisa dibilang sih bisa dibilang ya jadi gak orang tuaku yang penamanya ayah gak nafkahin batin udah dari SD kalau gak salah kalau gue dari umur setahun setengah ayo adu-adu dah adu-adu lah mau sedih-sedihan nih kita nih kalau gue kan keluar apa lagi ya nyokap gue meninggal tapi gue bapak lo kawin lagi itu deh diambang bro ke nom ya udah sebelah lagi gue udah masuk bro ke nom ya itu berpisah dari SD berarti ya iya berarti dari sekolah SD itu nyokap berarti yang ngurusin enggak nyokap udah ke luar negeri dari umur berapa ya waktu belum sekolah SD lah belum sekolah SD udah ke luar negeri kemana kemana ke luar negerinya ke pindah-pindah gak tau waktu dulu kemana ya kayak Singapura Arab Saudi gitu TKW ya TKW tapi sering pulang ke Indonesia jarang jarang sekaliannya pergi dia berapa belas tahun pulang bisa jadi ya kan ya bertahun-tahun sih bertahun-tahun kalau pulang cuma sebulan lebaran pulang gak ibu enggak kadang-kadang karena kan nyari duit mungkin pengen pras sekarang juga masih disana sekarang juga masih disana sekarang masih disana tapi komunikasi lancar sama ibu komunikasi jarang sih bintang ada niat gak nih misalnya ibunya udah ibu gak usah kerja lagi disini bintang aja sekarang yang kerja biar kita bareng-bareng itu itu niat aku sih niat aku waktu awal merantau sama mutusin sekolah itu karena itu iya biar bisa cari uang apa jadi nyokap gak perlu cape-cape lagi kerja kali gitu iya kayak gitu lu berapa orang bersaudara bro tiga bersaudara lu anak ke anak ke tiga lu katanya juga lu pernah ngumpulin rongsok ya iya sama kakak ya pernah waktu dulu waktu sebelum sekolah sih sebelum sekolah SD waktu kecil banget terus berarti lu hidup dengan kakak-kakak lu ya di rumah ya iya sama kakak-kakak bapak lu gak ada emak lu di luar negeri gitu ya iya kadang nenek juga suka main nenek dari ayah oh itu ibu yang bikin rumah hasil kerja dari luar negeri gitu ya iya ditempatin sama anak-anaknya bapak lu suka sering main nenek lu sering main gitu tapi dulu itu waktu SD tinggal sama ini sih nenek sama kakak angkat oh ada kakak angkat ya kakak angkat tuh ada ya maksudnya kayak lu gak angkat orang menjadi kakek gitu kalau anak angkat kan kita kau adalah kakek kalau tiba-tiba gitu kan ada anak angkat kan adopsi adopsi lu mongut kakek ya itu kan nenek lu yang cucu angkat bukan dia yang kakek angkat sekali oh iya ya sama sekali kakek angkat ya itu kan apa namanya suami baru dari nenek lah nek kakek tiri kakek niri kakek tiri itu bintang kakek tiri itu bintang ini ya ini ya kayak bokap gua nikah lagi nah itu ibu tiri gua bukan ibu angkat bukan ibu angkat gitu loh ya bintang ya jadi ya sama nenek sama kakek tiri gitu berarti dia yang ngurusin tuh iya dia yang ngurusin terus ibu juga kalau ngirim ke mereka bintang momen terendah di hidup lu apa yang lu gak bisa lupain sampai sekarang dan itu jadi motivasi lu untuk gua harus sukses ya waktu dulu itu aku kayak ya itu kayak nyari rongsok sama kakak-kakak gitu itu kalau ngingat momen itu sedih pokoknya nah makanya aku bisa sampai sekarang itu karena ngeliat ke belakang kalau ada yang mau disampe ini ke teman-teman lu dulu lu masih ingat gak siapa yang ngebully lu itu lu masih ingat tapi kita gak boleh juga punya dendam pra enggak tapi kan namanya memori kan akan tertanam memori dendam bisa hilang memori akan tertanam siapa nama teman lu itu silahkan sebutkan silahkan sebutkan silahkan sebutkan nama teman lu gak perlu disebutkan gak perlu disebutkan pra yaudah yang penting udah memaafkan walauin belum bisa melupakannya misal ada dia nih gak perlu sebutin namanya gak buat siapapun yang pernah ngebully lu apa yang pengen lu sampaikan 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 jadi buat kalian yang suka ngebully orang kalian belum tau dia bakal jadi lebih kuat atau jadi lebih lemah kalau aku jadi lebih kuat sekarang banyak ini gak sih cewek-cewek yang deketin lu kan cek talker semua bro cewek bro tinggal milih bro followers punya banyak centang biru langsung mau dia go kill ada gak? gak ada kayaknya lo banyak-banyak ini ya pasti lo playboy banget lo nih kayak lo gini-gini padahal di belakang aku lebih banyak hatersnya sih oh emang iya? iya haters masa lo maksudnya kok bisa ada haters? ya karena kan aku ini salto-salto di tempat umum gitu kayak mereka mereka tuh ngeliatnya aku ganggu mereka gitu ganggu tempat umum gitu ingat main si orang salto-salto gak jelas ganggu aja gitu itu kata haters lo iya tapi itu yang bikin rame terus jadi orang orang pada sebel terus di video ini orang ngapain dan itu real lagi lo tiba-tiba salto di depannya gak? bintang dengan pencapaian bintang sekarang followers udah banyak udah dikenal orang gitu ya kan endorse-nya juga banyak ada gak sih yang belum tercapai yang pengen bintang raih gitu untuk saat ini sih aku ini sih keliling Indonesia jadi aku pengen banget keliling Indonesia dengan bakat aku yang salto-salto gitu jadi aku pengen banggain buat ya pencapaian aku kayak gitulah bisa keliling Indonesia dengan salto-salto doang gitu ngeliat kendaraan alam misalnya ke danau Toba dari atas salto tebu iya maksud gue gitu misalnya lo di Papua gitu kan sama orang gitu tapi semoga bisa sih tapi seru tau kayak misalnya keliling Indonesia ke tempat-tempat alam salto-salto di hutan di gunung gitu-gitu seru tau tuh eh jadi kalau pengen kayak lo nih tips-nya apa sih tips salto kayak-kaya gue ya maksudnya tips untuk bisa sebenarnya bintang ini bukan sekedar salto kalau gue liat kenapa lo bisa salto tapi lo juga salah seorang kreator gitu lo bisa orang bisa salto banyak tapi orang gak banyak orang yang bisa memikirkan ide-ide konten untuk bisa diliat banyak orang gitu lo kan dengan ide lo lompat-lompat tempat orang rame itu kan salah satu kepintaran lo kalau gue liat untuk membuat orang tertarik gitu kan kalau cuma sekedar salto makanya di bumi ini banyak yang bisa salto gue yakin lo apapun seandainya lo fokus mengerjakannya lo akan bisa gue yakin kalau di breakdance oh makin jauh lo bisa jadi atit lo salto nya udah badan udah gini lo bisa gini gak bro gue terserang malu gue disini enggak bisa apa-apa parahnya gede banget coba parah wesss gila gak punya skill apa-apa gue coba adalah buat penonton gue gak tau gini bisa gini bisa gak gini terima kasih udah dateng kesini terima kasih banget serius sekali oke peras karena dia udah dateng langsung aja kita tanya udah gede mau jadi apa udah gede mau jadi bintang w denis daa m fucking gak 삼 selamat menikmati